Kita lanjutkan kabar pagi, Misa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman diberi sanksi setelah dinilai terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan berlaku Hakim Konstitusi. Memutuskan, menyatakan, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan berlaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsah utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepandasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Tiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Empat, Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Lima, Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisian hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, PD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.